Ada yang menarik di Solo pada akhir pekan kemarin. Selama dua hari berturut-turut, beragam kain khas Nusantara digelar pamerkan di Pura Mangku Negaran, Solo, Jawa Tengah. Berbagai kain dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya kain tenun dan rajut dengan indah ditampilkan. Termasuk dari Klaten, Tanah Toraja, dan Sika Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya dalam bentuk kain jadi, para pengunjung juga bisa melihat secara langsung proses pembuatan kain dengan alat tradisional. Selain bertujuan mengenalkan kekayaan dan keberagaman kain tenun di Indonesia, acara ini juga berupaya mengedukasi para pengunjung akan makna dan filosofi pesan dibalik motif kain yang dipamerkan. Jadi memang acara ini, Wastra Fest ini adalah tujuannya untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang sejarah, filosofi maupun cerita-cerita pembuatan kain Nusantara. Kalau kita lihat ini dari teman-teman dari Umah Pitruk Jepara, dia menggunakan tenun dengan pewarna alam. Festival kain Nusantara seperti ini memang unik dan terbilang jarang digelar khususnya di kota Solo, Jawa Tengah. Ibunya Kanjeng Ratu bercita-cita untuk mengadakan event ini, untuk mengumpulkan seluruh tenun, seluruh kain dari Nusantara. Jadi ini membuka wawasan kita sih tentang kekasan budaya masing-masing daerah. Semua memilih kekasan motif, cara mengolah kainnya berbeda-beda. Dengan memperkenalkan kain-kain dari seluruh daerah di Indonesia, pameran ini diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kekayaan budaya tanah air. Angga Eka melaporkan untuk NET.